berikut ini cara mengatasi volume alarm tidak bunyi ataupun kalau bunyi itu kecil nah bagaimana caranya langsung saja berikut ini kalau kalian yang pakai alarm terus alarmnya tidak bunyi pastikan kalian itu mengeset atau setting alarm ada suaranya kalau tidak ada suara berarti memang tidak ada notifikasi muncul nah penyebab lain kalau tidak bunyi yang ini tombol ini kalian lihat nah di atas tombol volume ini itu ada tombol silent jadi kalau tombol silentnya aktif kalau kita buat ke bawah nah mode hening aktif itu memang tidak ada suara apapun baik nada telpon alarm ataupun pesan jadi pastikan yang ini kalian naikkan ke atas nah mode hening mati itu pasti ada nada tapi kalau dia tidak aktif itu tidak ada nada sama sekali jadi kalau dia di heningkan tidak ada nada jadi itu penyebab pertama kemudian kalau kita lihat di halaman bantuan ini apple ataupun iphone kalian lihat disini ada dijelaskan kenapa kalau volume alarm itu kecil ataupun suaranya tidak terdengar pertama seperti ini jika alarm tidak bersuara atau suaranya terlalu kecil atau jika iphone hanya bergetar periksa hal berikut atur volume di iphone jika volume alarm terlalu kecil atau besar tekan tombol volume atas atau bawah untuk menyesuaikan nah yang ini jadi dia suara alarm itu tidak seperti android ada berbeda-beda kalau iphone dia cuma satu nah cek yang ini volume yang disamping ini atau kalau kalian pakai pusat kontrol tarik nah kalau volume yang ini nah pastikan volume ini minimal segini supaya suaranya agak keras kemudian jika alarm hanya bergetar pastikan suara alarm tidak diatur ke tidak ada buka, apps, jam, ketuk, tab alarm, ketuk edit, ketuk alarm lalu ketuk bunyi dan pilih bunyi jadi pada saat kalian mengatur alarm nah pastikan suara ini pilih yang namanya salah satu nada ini jangan pilih tidak ada kalau tidak ada dia tidak ada bunyi jadi seperti itu kemudian penyebab ketiga yang dijelaskan yaitu jika anda menyambungkan headphone ke iphone alarm diputar pada volume yang diatur sesuai speaker internal iphone serta headphone berkabel dan nirkabel jadi kalau pakai headphone yang terhubung pihak bluetooth silakan di disconnect dulu, dimatikan karena dia akan menyesuaikan volume dengan yang kalian gunakan pada headphone ataupun earphone ataupun headset jadi seperti itu kemudian volume bisa juga diatur dari pengaturan pilih bunyi dan haptik nah yang ini dering dan peringatan pastikan kalian atur volume nya karena iphone ini semua chatting semua nada panggilan, alarm pakai volume yang di samping ini jadi silakan sesuaikan, perbesarkan dengan cara seperti ini itu saja semoga bermanfaat